Siapa yang mau sekutanya? Muka tangan Kita ada sekutanya Apa alasan Anda memilih Kampus itu untuk CPT Apakah ada Kampus itu Kan tidak semua Ada itu dari kifaksinya Apa alasan Anda Apakah pernah ada kifaksinya Atau berasal Anda Tadir KB Dan terus Terus Yang kedua itu Di sini yang Ditampilkan oleh Terat di sekitarnya ini Itu Lampingkannya Atau Hanya karena Bidah lokasi Untuk mendapatkan data Datalik vaksinnya Atau Itu Untuk memberikan Metode Perusahaan Kemudian Selatan Atau Mendapatkan data Vaksin itu hanya Karena berbeda Lampingkannya Saya akan mencoba Jawab pertanyaan Rano yang Saudara Rano mungkin bisa diri Sudah 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 Masalahannya Apa Apa Ngus Atau Lucas Tidak salahnya juga, kita namanya juga analisis, analisis tiga faksi tanah pendapat di kampus Yogyakarta Sebenarnya untuk Yogyakarta ini sendiri, Pak John Kri itu kampus dosen dari Ahmad Jaya, sudah meneliti di berbagai daerah Yogyakarta Atau makanya, setelah kita lihat buku bapak itu, sudah banyak sekali liku faksi yang serawat menjadi Yogyakarta, yaitu daerah Bantul dan sebagainya Nah, tidak salahnya juga, namanya juga analisis, analisis itu kita mengalami sesuatu kejadian di satu tempat itu Mungkin bisa terjadi buku faksi atau sesuatu yang tidak Mungkin juga kita melakukan pengujian buku faksi di kampus orang atau di mana pun Sementara ada kampus kita yang lebih dekat atau lebih bagus gitu, kalau misalnya kita pengen dampak apakah berapa persen sih terjadi buku faksi di kampus kita Nah, jadi analisis itu mungkin kalau orang-orang bisa ada pertanyaan lain mungkin Kayak di hipotesis atau hipotesa itu kesimpulan sementara kami kan Karena dalam beberapa literatur, ada yang mengatakan buku faksi itu terjadi dalam beberapa kondisi Yang pertama itu mungkin bisa karena gempa di daerah itu tinggi Terus karena muka air tanah yang rendah dan kondisi-kondisi lainnya Oleh karena itu dalam hipotesis saya itu kami menulis akan terjadi di kampus kita ini Cuma melihat dari hasil-hasil sonir yang lain-lainnya yang terjadi Lalu saya sudah melihatkan tadi Sudah didapatkan kira-kira airnya seberapa dan sudah dilakukan tangannya kira-kira seperti apa Dan bisa saja dong kita meneliti itu walaupun ujung-ujungnya kita berpikiran positif tidak akan terjadi di infaksi di kampus kita Kalau misalnya terjadi dong kita bisa pakai ya Karena kita bisa terjadi di infaksi di sini kita berpikiran saja Cuma di sini kita hanya mengenalisis apa-apa dan jadi apa-apa Jadi menurut saya itu Kalau itu pertanyaan yang pertama Kalau itu pertanyaan yang betul bisa Oke yang pertanyaan yang pertama tadi sudah dijelaskan tadi Sebenarnya hampir berhubungan juga Nah kata saudara si Gitaro tadi tentang metodean Yang kami pakai metode itu sudah dijelaskan Sudah ditemukan Yaitu ada beberapa sumber Itu dari Robinson Sudah ditelaskan sebelumnya Kalau metode baru yang dari kami Itu kami pasti belum bisa pakai Karena kalau SRT itu kan tidak bisa membuat metode yang baru Karena profesor itu yang membuat metode yang baru Nah kami tidak terani Kalau misalkan masalah metode ini Kami menggunakan metode yang tadi disampaikan Metode faktor peramanannya Yaitu tadi kita bandingkan Apakah FS lebih Apa tadi lebih Maaf aku juga agak Nah ini dia Nah Faktor peramanannya contohnya FS lebih kecil dari satu itu terjadi lebih vaksin Tapi kalau FS sama dengan satu itu kondisi kritis Di mana bisa terjadi dan bisa tidak Terus FS lebih besar dari satu itu tidak terjadi lebih vaksin Itu kita eksekusi di situ Kita sudah bisa melimpuhkan Nah nanti tadi ada beberapa CHR, CHR, MS itu metode-metode yang kita pakai Nah kita ambil datanya dari data berupa Dari data berupa, data tarah, data uji lapangan dan seperti itu Itu metode-metode Kalau metode baru masih kita bisa Nanti kalau kita ambil profesor besok Kita bisa buat metode yang baru Oke terima kasih Oke Gimana Saudara Rado Terjawab Ya Masih ada pertanyaan lagi Siapa Miro? Nah Saudara Amir Ya Terima kasih Terima kasih Ini terkait dengan Ini terkait dengan Dan Dan Ini setelah data Data domba Data tanah Makanya bisa dilakukan analisis Nah pertanyaannya saya Itu data domba yang teman-teman punya Itu sumbernya dari mana Soalnya Kalau hanya sumbernya asal Masih sekedar sumber Saya rasa itu tidak bisa dijadikan dari sumber Namestis Nah Cara mendapatkannya seperti apa? Oke Yang disampaikan Apa Tano Amir tadi Itu sangat luar biasa Data-data Lupa sama data tanah ya Data tanah itu kita meneliti Kita meneliti di uji lapangan Maka Maka nanti ada uji dua Dua Uji lapangan dan uji laboratorium Kita uji di lapangan juga Dan kita uji di laboratorium Untuk tanah Itu pertama Setelah untuk tanah Itu bukan kita ambil dari siapa-siapa Kedua Data domba kita ambil dimana? Kita ambil bisa dari internet juga Tapi Harus website-nya harus terpercaya Kayak Wikipedia Terus website Den 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 Terus Kita juga bisa memakai pushking Pushking Seperti yang diajarkan ibu Moren Ada parameter-parameter yang kita bisa ambil disitu Contohnya kita meng-input Wilayah tempat yang ada sekarang di Ukraine Kita bisa mendapatkan Apa namanya parameter-parameter dari pushking tersebut Nanti kita ambil Karena itu resmi dari pemerintian keu Itu sebagai data terlata dari Yang kami ambil Bukan dari dari si Gak ada Lalu kami ambil dari si Soja Terima kasih Ini kan Ini kan Pemaksikan dengan seperti yang disampaikan Data-data dari BNKG Dan Data-data pelanggan Pertanyaannya itu juga ada Sama Orang-saudara Itu seperti apa Kalau masih belum ada Bagaimana teman-teman mau analisis Memang banyak kekataan teman-teman tadi bahwa Nanti kita akan lakukan uji lapangan dan sebagainya kelet Tapi yang menurutnya ada kelet Sebelum melakukan segala sesuatu itu Teman-teman harus sudah punya itu Makanya kita bisa mempunyai pandangan Bo Kita dan analisis Jadi kalau masih belum punya Ya saya rasa Ini harus bisa dibenami Seperti itu Oke aku jawab sendiri Sebenarnya